Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung akan kita bacakan berita dimana mengejutkan Hotman Paris bongkar kedekatan Olah Ramlan dengan Sandiaga Uno Sebagaimana dikabarkan dari Ya Tribun Sumsel ya Mengajutkan Hotman Paris bongkar kedekatan Olah Ramlan dan Sandiaga Uno Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Mendapatkan kejutan spesial saat hadir di program Hotman Paris show Prabu Malam Sambil duduk berdampingan dengan istrinya Nur Aisyah Sandiaga Uno terperangah melihat sosok perempuan Yang tiba-tiba masuk ke studio Ya selebriti beberapa cantik yang bertubuh tinggi semapa itu tidak asing lagi di mata Sandiaga Uno Tidak asing dong Ya iya adalah Olah Ramlan Yang artis cantik yang datang untuk menagih hutang padanya Waduh Ternyata bang Sani punya hutang nih Waktu itu kan bang Sani nengok aku lahiran ya Gak bawa kado terus gak papa transfer aja gitu Kata Omra Al-Aujar Ola Sambil nyengir Sanda Igo dan Nur Asia kompak tertawa Reaksi Mureka pun menunjukkan lupa atas janjinya Ya kelupaan ya Tapi ini sudah langsung kurus begini setelah melirkan kata Sandiaga Uno Pangling gitu ya oke Ya Olah Ramlan pun langsung secara antusiasnya merespon pernyataan Sandi sambil menunjukkan keakrapannya Sang presentera Hotman Paris yang tengah berdiri mulai bereaksi Hotman Paris merasa penasaran terhadap hubungan di antara Sandiaga Uno dan Olah Ramlan Jujur saja deh Maupun ada Ibu Uno Apa hubungan di antara kalian Tanya Hotman Paris menelisik Mas Sani itu kan sudah seperti kakakku sendiri Karena dia adalah sahabat almarahum kakakku Kata Olah Ramlan Hotman Paris pun kembali menelisik lebih jauh Jadi kebersamaan kalian Apa saja selama ini Orang laman mengaku ya Keren mendukung Karin Sandiaga Uno Apalagi ketika pelihak perhilatan ya Pilihan DKI Jakarta tahun lalu Selain itu Sandiaga Uno juga segera membocorkan kedekatan Jangan adik mendiang sahabatnya itu Kakaknya Olah adalah Mas Iwan Yang adalah sahabat saya Pengusaha Batu Bara sukses ya Waktu kami sama-sama di HIPMI Beliau ketua HIPMI Kalsel Saya ketua HIPI Pusat Satu batu bara lagi meningkat harganya Saya tidak pernah lupa waktu kita ke Saudi Arabia Kita umroh Dia ngoborong jam-jam banyak Banyak buat bagikan gitu ya Jelasan DKI Uno Yang mengaku mengenal Iwan sejak Olah Masih Belia Sandiaga Uno kerap datang berkunjung ke rumah Olah Di Banjar Masin untuk berbuka puasa Sandiaga Uno masih ingat Ia kerap disuguhkan suatu Banjar yang mengunggah seleranya Begitu tau bro Ya kemudian dikabarkan oleh News Detik begitu ya Soal foto bareng Olah Ramlan Ini kata Sandiaga Uno Ya Olah Ramlan Ya Olah Ramlan memamerkan foto barengnya Dengan Sandiaga Uno Ya bakal calon wakil guru DKI Mengaku sempat ada perbincangan serius dengan Olah Ramlan Itu Saya sudah ketemu dengan Mbak Olah Ya kebetulan kawan lah lama Sahabat ya Ujir Sandiaga Uno Kepada wartawan usai peresmian Pusko Ya Anisadi di Jalan Bali Matraman Tebet Ya Jakarta Selatan Dalam postingan Instagram Olah sempat menyebut Ada ajakan yang menarik Sandiaga pun menjelaskan Bahwa ajakan dimaksud adalah merupakan ajakan Agar Olah memberi masukan dalam dunia industri ekonomi kreatif Saya mengajak beliau untuk memberikan masukan Ya untuk bagian ekonomi Bagaimana ekonomi kreatif ini bisa lebih bagus ke depannya Saya ajak beliau bilang masih pikir-pikir dan akan bertanya kepada keluarganya Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini dia akan memberikan keputusan Kata Sandiaga Uno Lalu apakah ada ajakan lain seperti misalnya meminta Olah ikut menjadi judul bicara Bukan sebagai judul bicara Namun memberikan masukan kepada tim Anisandi Mengenai kebijakan sebagai pelaku ekonomi kreatif Gitu kata Sandiaga Uno Namun Sandiaga Uno mengamini tentang informasi Bahwa artis Panji Pagi Waksono yang digait untuk menjadi judul bicara Kalau sama mas Anis ya Panji pasti diposisikan sebagai judul bicara Sebut Sandiaga Uno Sandiaga mengaku ada beberapa nama lain dari para pelaku ekonomi kreatif ini Yang tertarik bergabung Namun baik Sandiaga maupun Anis menegaskan Siapa saja yang hendak bergabung Harus dilihat dulu niat dan tujuannya Untuk memajukan industri ekonomi kreatif Indonesia ke depannya Ada beberapa nama yang belum bisa saya share Karena mereka semua tertarik bergabung Tapi ini tidak sebatas konteks popularitas Karena kalau popularitas saja ini bukan konteks popularitas Ini adalah konteks kegasan Mbak Olah maksud juga bukan karena popularitas beliau Tapi untuk kegasan Kegasan sebagai pelaku ekonomi kreatif Agar nantinya lebih bagus Mantap Oke langsung kita bacaan komentar teman-teman Semuanya telah terhadap video-video terdahulu Jadi kita langsung menuju ke kolom komentar Oke ada siapa yang telah terhadap Oke ada Owen Sumbawa Prabocor paling doyan pungut rongsokan Oke ada M Danang Pak Adi tetap adem ayem Berikan aja yang lain kayak cacing kepenasan Ada Haji Mohdi Mohimohdari ya Dan kali begini warisan Bapak Pak Rizal Yang kerja apa waktu Bapak jadi menteri Oke ada Feren Irlangga Orang Rizal aja gak kepake sama Jokowi Terlalu yakin Jokowi kalah Oke ada Siti Nurul Biasalah kalau mau kekuasaan Ya pasti promosikan diri yang baik-baik Tapi pilihanku tetap Pak Jokowi Dodo Oke Sri Mulyan Dhani Gandeng-gandengan sono Aku tak turwai Cek sehat badanku Mantap Oke ada Dewi Asin Tetap Pak Jokowi lah pilihanku Yang lain gak tertarik Oke ada Gaget Lugbet Setiap pagi Mahdi Rol ya Meski menurut tetap semangat Kalau berkoba Berkoba dengan suara MNS Moga terus berjaya Dan setiap mencerahkan warga Apa ada pun ya Pak Pantai Berkuda Didamping siapapun ya Punya populitas kecil Untuk menangkan Tek-tekot juga Attitudenya Mayday Yang kacian RR Ikut terburuk Oke ada Widya Hanindya Sayang Pak D Mantap gandeng saja Setelah-teratnya Pasangan Duren Oke ada Empolanya itu Cuman angan-angan Siapapun yang gandeng-ganyang gak mau ambil pusing Saya pilih Insinyur Haji Joko Widodo Oke ada Bonaventura Muka Capres Prabowo Capres Capres Jonfari Murdani Rizik Nasir Kotot Makmukmin Bakar Raiz Somat Mungkin bisa menang Kalau Wapres 10 orang ya Ya udah Kau pindah kemantap Bangti dan turun Dalang Jendengan Dalam Niki Joss Terus Hahaha Ya Nafitan Kakek 2 jumpu Kau yuk dijagoin ya Agung Firman Sejokwin Nggak ada Orangnya Ya udah Jadi Jual Kursi lagi Aja Katanya Ada Gunawan Subagio Jokowi Is the best Ada nama aku Fadriyanti Kasian Sama si Wawo Kalau sampai kalah Lagi 2019 Bisa-bisa Jantungan dia Nanti Jokowi Tetap The best Mak Wawo Gendeng Siapa juga ya Saya Di Junawi Pasangan pas Ada Bas Datrabowo Rizal Makin Nggak Laku Makin Nggak Laku Ada Instant Heru Fadri Zong Nya Dimura Ternyata Lebih Songong Ya Darudi Hartono Maaf Pak R-R Nggak ada potongan Dua pres Aduh Di Hartono R-R Selalu salah Sari kawan Rancangan Manusia yang gagal Dengan rancangan Yang maha kuasa Rancangan manusia Akan gagal Total Gal 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 Gatot Ada Rumul 88 Kasian Orang Yang Dipencati Sama Jokowi Berkumpul Di sana Aku ada Yem-yem Judulnya Bikin Ngakak Pokok Pak Jokowi Titi R-R Subintun Kalau di luar negeri Umur 65 Udah Pension Nggak Ada Kanong Keizi Namanya Takdir Tuhan Tidak bisa ada Yang menghalangi Yang lebih baik Para bawah Jangan ambisi Memimpin bangsa Raya sudah pintar Mana yang terbaik Untuk bangsa Ini Ada Rais Rohman Jangan Jangan lupa lagi Takut suaranya Tambah dikit Orang suka Sama Pak Jokowi Hahaha Aulah Zara Mau gandeng Siapapun Pak Jokowi Selalu dihati Insya Allah 2019 Jokowi Terpilih lagi Jadi presiden Juni Aja Pak 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 Penasih Tanda Salah Strategi Penceritaan Anda Gagal Sob Sebab Tim Anda Buruk Boleh Usul Zuki Tuh Muka Mirip Banget Upin Sama Ipin Hahaha Oke Lalu Sniper Lepas Ya Dua-duanya Barang Rosokan Anda Irzal Kotohi Cari Kalawakan Politik Dengan Cara Yang Aneh Amura Alba Waduh Duda Duda Dung Ngakak Kata Armura Alba Ada Pak Asmungi Yang Mau Gandeng Tuk Ataupun Kereta HP Pun Gak Akan Menang Lewat Jokowi Apalagi Hanya Gandeng Rizal Ramli Si Tukang Bikin Onar Oke Anda Amirkan Pak Rizal Jadi Menteri Aja Mari Usung TGP Ada Lilis Fiong Pak Jokowi Bilihan Khusus Pak Jokowi Ada Nisi Suwanto Gandeng Lah Jokowi Jokowi Oh Ye Ada Wong Yes Pokoi Pilihanku Tetap Jokowi Tidak Si Benda Tidak Dunia Maya Wailah Bendang Aman Negara Ini Anda Ruli Pas Banget Duda Cs Duda Anda Kesel Katul Mau Coba Istilah Silahkan Gitu Ya Ada Dua Pak D Aku Ijin Tetap Miso Ya Suwi Omong Ani Prabowo Koyas Ya Ada Jokowi Sampurna Terus Terus Dikam Dikepanakan Pak Bowo Gada Gari Abdul R Nggak Apel Pancasila Bateri Putian Ah Mo A Tetap Jokowi Dado Ini Orang Sibuk Amat Salam Sehat Selalu Cak Kirun Ada Hanting Hanting Semua Yang Tidak Ngincar Begitu Ya Kami Dukung Dari Belakang Iyalah Masa Dari Depan Hahaha Jokowi Tetap Nomor Siji Di Dalam Karya Nyata Sundaya 123 Yaya Yang Satu Tua Tua Keladi Maunya Pres Pak Izel Kwe Dan Romini Reza Renek Seng Gabes Bek Ada Tantokun Akhirnya Yang Kumpul Orang Orang Itu Yang Sama Sama Pikirannya Culas Yang Dicari Untung Doang Bukan Diberit As Para Munafik Oke Ada Ibu Umi Tetap The Best Prabowo Tetap Capres Abadi Ada Lina T Gak Ngaruh Mau Gadeng Siapapun Ada Aroyo Fagi Ketawa Guling Mau Kawin Dulu Barunya Pres Hahaha Ada Selamutra Senggeng Siang Padi Sindirang Sindiru Sudara Sedanten Mau Gadeng Truk Mau Gadeng Bis Kegp Terus Aja Menghayal Mau Cari Malu Aja Bingung Nyusun Siasat Kalau Memang Rizal RR Orang Pinter Orang Terpengaruh Kenapa Tidak Dia Tidak Ada Yang Peduli Milih Pokoknya Pak Jokowi Is The Best Salam Dua Periode Ada Adik Kakak Adik Kecepong Takkan Penang Bunuh Dalam Sejarahnya Yang Adik Kecepong Akan Semakin Meloncat Tinggi Maksudnya Buat Rupi Pembuka Pinternya Yang Amat Sangat Luar Binasah Ada Manusia Mane Harap Terjadi Pertandingan Antara Jkw BTP PS Anis Pak Seru Pasti Soal Skor 1-1 Ada Farik Kamis E Yang Bener Aja Ada Kiyuki Mujia Emangnya Siapa Rizal Ramli Menter Aja Tinggal Menghitung Area Mimpinya Setinggi Langit Anis Samul Akhir Aduh Jangan Rebutan Kalau Taktir Jokowi Telepon Pilihan Yang Lain Ada Suatu Lejana Pak Prabowo Gak Dengar Air Terus PKS Tokoh Gimana Ada Supriantor Sudah Tahu Prabowo Mau Gandeng Siapapun Gak Bisa Ngelain Jokowi Pasti Mesikam Sikam Ya Gandeng Rezal Malah Bagus Pak Wowo Kan Malah Bisa Main Anggar Hahaha Bini Aja Gak Punya Kok Yang Menjadi Capres Pret Oppo Aduh Ya Oke Flora Blom Ya Segitu Hebat Jadi Pak Ekonomi Kenapa Dicopot Pak Diyah Kenapa Gak Pernah Dapat Pengharga Jadi Menteri Terbaik Gak Usah Tingkat Tunia Tingkat ASEAN Aja Enggak Biar Kani Kenyang Dengan Kesumbungannya Gitu Kata Flower Blom Ada Semari Ide Sepasangan Yang Cocok Hanya Untuk Menjadi Calon Saja Gak Boleh Lebih Ada Ediro Kemana Wowo Makin Cepet Kelar Jalan Hidup Lo Semakin Jelas Tak Tril Jadi Capres Seumur Hidup Sampai Ajal Menjemput Ada Warno Jirah Susah Selalu YRS Yima Baik Ada Anur Fatima Apadi Bisa Aja Orang Pak Rizal Bisa Nyepretin Orang Lain Ada Si Muni Tetap Pak D Jokowi Ada IT Mobil 728 Yang Buktikan Aja Tidak Lihat Hasilnya Dut Prabowo Sama RMI Cus Tetap Jokowi Assalamualaikum Morning Mas Bro Happy Nice Dai Sukses Selalu Gitu Kata Lisa Maulana Iyan Ada Afifah Lamongan Yang Ngetran Huak Dari Saracan Jokowi Jadi Jokowi Tidak Kelihatan Ada Putri Sawer Aneh Aja Aku Miliknya Ini Mikir Ini Genderita Koyo Apifah Gadek Pencatan Suga Nginjing Pada Seng Melu Goyum Monggo Monggo Ya Ada Sugianto Hanya Satu Kata Mau Gadek Siap Tentu Mungsep Oke Ada Mohamad Iskandar Jokowi Go Ada Maria Maria Ya Aku Sedih Selalu Buka Suaranya Kecil Kalau Lagunya Suaranya Besar Masa Biasanya Gede Kok Ya Mungkin Apenya Apa Ya Oke Selamat Pagi Masa Ya Sih Kok Nggak Dipercaya Great Eh Kali Ya Prat Kali Ya Ada Dule Bukis Ya Pak Wawang Gak Usah Pending Duitnya Saat Buat Bangun Pasantren Saja Ang Siong Hua Pak Promo Coba Pak Presnya Dicampil Dari Salah Pkl Di Jakarta Pasti Jari Ada Munaraya Mudah Duanya Duda Ya Ada Ivana Fianto Ya Munaraya Jiduk Makan Jiduk Dua Duanya Duda Munaraya Mungkin Di tempat Kamu Banyak Rondo Rondo Kalau Banyak Jodohkan Aja Sama Pak Yang Duda Dukata Munarara Oke Gede Gede Kita Nikmati Sebuah Lagu Ya Aku Gapai Cintaku Sebuah Lagu Dan Yang Klasik Yo Jari Singar Matamu Yang Mamacar Tan Sabah Ya Duda Singar Jakarta Yang Mata Tampak Jari Sigu Jalan Rudu Hatiku Yang membara di dalam perasaan Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Dari senyuman bibirku yang kau tak patah mencahaya Agar ku pasakan masuk hatiku Untuk mencari sehati denganku Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Mungkin kau tak mengerti akan maksud hatiku Ku curahkan kasih sayang untukku Dalam isi hatiku ku harap kau mengerti Cinta susiku hanya padamu Semua telah mencari sehati denganku Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya Dari senyuman bibirku yang kau tak patah mencahaya Dari sinar matamu yang memancarkan cahaya 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 Dari senyuman bibirku yang kau tak patah mencahaya Menusuh di dalam relu hatiku Jangan berada di dalam kudasat Jai sinar matamu yang memancarkan sahayamu